Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Karyan Padella, channel seputar pendidikan matematika SD, SMK, SMA, maupun SMK. Pada kali ini kakak akan membahas soal integral, tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar kakak tambah selamat bikin video buat kalian. Oke langsung aja disini ada soal integral 3x-4 dikurang 2x dx adalah, nah ini kita jawab ya. Nah sesuai dengan romus integral, kalau misalkan ada 3x-4 sama 2x, ini ada 2 integral jadinya. Jadinya integral dari 3x-4 sama integral dari 2x. Jadi 3x-4 dx dikurang integral dari 2x dx. Nah untuk integral itu karena dia dinaikkan ya, namanya integral dinaikkan artinya pangkatnya dinaikkan, lalu romusnya 3 seper, berapa nih? N plus 1, Nnya itu 4, 4 tambah 1. Lalu x-nya juga pangkatnya ditambah 1, 4 plus 1. Nah ini dikurang 2, buka kurung. Nah x ini karena pangkat 1 jadi 1 tambah 1. Terus x-nya karena dia pangkatnya 1, 1 tambah 1. Jadi namanya integral, pangkatnya ditambah, sepernya juga ditambah. Nah setelah itu, 3 buka kurung, seper 5 ya. Seper 5x pangkat 5. Lalu dikurang, ini setengah ya. 2 dikali setengah, x kuadrat. Nah ini bisa kita coret ya. Ini tinggal kita kali ke atas, jadinya berapa itu? 3 per 5 ya. 3 per 5, x pangkat 5. Dikurang x kuadrat. Plus c ya. Ini plus c-nya, jangan lupa ya. Plus c. Jadi 3 per 5, x pangkat 5 dikurang x kuadrat. Ditambah c. Nah ini jawabannya ya. Cukup mudah ya. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Nantikan video kakak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.